Intro Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara Shalom sekali lagi Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda pagi hari ini Saya tahu bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita Yang setuju dengan saya katakan amin Tuhan bisa memakai segala cara untuk memberkati kita Tuhan bisa memakai segala keadaan untuk memberkati setiap kehidupan kita Cuma kadangkala kita tidak mengerti Kalau kita menengok ke belakang Kalau kita boleh melihat ke belakang Kalau kita bisa melihat 10 tahun ke belakang Hingga hari ini kita ada Satu dekade saja Kalau kita bisa melihat ke belakang Terus kita lihat hari ini Kok aku ada di posisi yang ini sekarang ya Tuhan Itu semua karena rancangannya yang terbaik dalam kehidupan kita Sadar tidak sadar Setiap orang bertumbuh Setiap orang menjadi Bertambah usia Sadar tidak sadar Setiap kita Mengalami perubahan demi perubahan Ada amin Kalau kita coba renungkan sedikit saja Kalau kita coba menengok ke belakang Iya dulu waktu umur 30an Waktu umur 40an Waktu umur 50an Aku masih segini Sekarang 10 tahun ke depan Aku hari ini sudah ngalami perkara-perkara yang Perkara-perkara yang Kok bisa ya aku ngalami Mungkin gak semuanya baik Tetapi yang kita alami hari ini Kalau kita bandingkan dengan yang 10 tahun Tetapi tahukah Kalau kita 10 tahun yang lalu Ngalami perkara-perkara yang kita alami hari ini Mungkin kita gak mampu Halo Mungkin kita gak mampu Barangkali kita ngalami tekanan-tekanan Tetapi kalau kita lihat ke belakang Oh gitu ya Aku mungkin kalau 10 tahun yang lalu Gak bisa lu nangani hal-hal gini Tuhan itu turut bekerja di dalam kehidupan kita Melampaui segala pemikiran manusia Melampaui segala sesuatu di dalam kehidupan kita Tuhan senang sekali sedang mengubahkan hidup seseorang Dan dia adalah Allah yang Yang ahlinya untuk mengubahkan hidup seseorang Katakan yes Tuhan adalah Allah yang Dia adalah Allah yang Sangat ahli untuk mengubahkan hidup seseorang Nah bagaimana kita bisa diubahkan menjadi seperti yang Tuhan mau Adalah dengan cara kita memiliki hati sebagai seorang murid Yang mau diajar Yang mau dimuridkan Seringkali kita kalau Kalau kita lihat ke belakang Dan kita ada hari ini di dalam jalan Tuhan Kasih karunia Tuhan Kalau kita melihat demikian Kalau kita seringkali melihat demikian Kita lupa Kadangkala Kalau tidak ada Tuhan Kita lupa Kita jalan sendiri Tapi kalau selama kita punya hati yang mau dimuridkan Hati yang punya hubungan dengan Tuhan Punya hubungan dengan gurunya Seorang murid itu punya hubungan dengan gurunya Nah seringkali kita dikatakan kita ini Kristen Tapi kita gak mau punya hubungan dengan Tuhan Nah itu yang sulit Bapak Ibu Saudara Itu yang sulit Hari-hari Tuhan sedang ajarkan kita Untuk kita bisa related dengan Tuhan Bisa punya hubungan dengan Tuhan Itu yang paling utama dalam kehidupan kita Supaya kita mengenal jalan-jalannya Supaya Tuhan tuntun kita step by step Kita gak jalan sendirian Segala masalah yang terjadi Segala berkat yang kita dapatkan dan alami Semua karena penyertaan dan kasih karunia Tuhan Tapi untuk kita semakin terus diubahkan Jadi serupa dengan gambarnya Kita perlu punya hati yang dimuridkan Jadi murid adalah semuanya itu adalah Menjadi panggilan setiap orang percaya Matius 28 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20 Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan demikian Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa Apa? Satu, dua, tiga Sekali lagi bersama-sama Jadikanlah semua bangsa apa? Muridku Dan Apa? Disini dikatakan apa? Dan Baptislah mereka dalam nama Bapak Anak dan Rokudus Karena itu Pergilah jadikan semua bangsa muridku Dalam nama Bapak Anak dan Rokudus Dan ajarkanlah kepada setiap mereka Ayat yang ke-20 Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahilah aku menyertai kamu Senantiasa sampai kepada akhir zaman Jadikanlah semua bangsa murid Murid-muridnya? Bukan Tapi murid Tuhan sendiri Seorang murid pasti akan menjadi serupa dengan gurunya Secara gak langsung Tapi kalau kita menjadi orang Kristen Kita gak jadi semakin serupa dengan Tuhan Di question Pasti ada sesuatu Yang keliru dengan hidup kita Ada sesuatu yang kita salah jalan Kalau kita ini jadi orang Kristen Kita gak jadi serupa dengan Tuhan Dan kita punya pemikiran demikian Ah Hanya orang-orang tertentu saja Yang bisa Menjadi murid Tuhan Atau orang-orang yang bisa dipakai Tuhan Firmanya jelas sekali berkata Firmanya jelas sekali berkata Jadikanlah semua bangsa muridku Jadi panggilan untuk menjadi murid Tuhan Adalah panggilan setiap orang-orang yang percaya Kepadanya Jadi kita harus ngerti itu Bagaimana kita bisa menjalani sebagai seorang murid Bagaimana kita menjadi serupa dengan guru kita Bagaimana kita menjadi serupa dengan guru kita Yaitu guru agung kita Yaitu Tuhan Yesus Tuhan ajari bagaimana kita mengampuni Di saat kita gak bisa mengampuni Tuhan ajari memberi di saat kita berkekurangan Tuhan ngajarin kita Untuk percaya di saat tidak ada pengharapan Tuhan ngajarin kita Untuk kita bisa Bisa saling mengasihi Di saat orang membenci kita Semua itu bisa Kita alami dan kita lakukan Ajarkanlah Setiap mereka ketetapan-ketapan yang kuajarkan Kepadamu Tuhan Yesus berkata Supaya mereka bisa melakukannya Milikilah hati sebagai seorang murid Dan pagi hari ini Saya Berpartner dengan Salah seorang yang saya mentorin Saya panggilnya Ko Arif Handoko Dia akan menyampaikan Menjadi isi hatinya Sebagai seorang murid Kepada setiap kita Tangkap ya Bapak Ibu Selera Supaya kita bisa menangkap Oh ini ya Untuk menjadi seorang murid Itu demikian Dia seorang Bapak-bapak yang luar biasa Saya perhatikan ngajarin Anaknya Dia suami yang luar biasa Hidupnya saya bisa lihat Dan dia pasti akan Jadi berkat buat kita semua Mari kita Sambut Ko Arif Handoko Dikantuk tangan yang meriah Buat Allah kita ini Luar biasa Halo Bapak Ibu Saudara Ya senang sekali Saya dikasih kesempatan Untuk Bisa sharing firman Tuhan Ya hari ini saya diajak Tandem ya Sama Bapak Gembala kita Pastor Arif Ya saya perkenalkan dulu Nama saya Arif Handoko Saya melayani di Pengembalan Family Jadi Menu kita hari ini Ini ganda putra ya Arif dan Arif Gitu ya Oke Hari ini Masih kita belajar tentang Pemuritan atau Discipleship Barusan Pak Gembala Menyampaikan ya Tadi mengutip ayat Matius 28 ya Itu adalah Kita Sering sebutnya sebagai Amanat agung gitu ya Karena artinya itu adalah Suatu perintah yang penting Buat kita semua Itu Adalah Perintah terakhirnya Tuhan Yesus Sebelum dia Terangkat ke surga Betul ya Nah jadi itu Kayak semacam Buah siat gitu ya Buah siat terakhir gitu Buat kita semua Ditujukan buat kita semua Dan tadi Saya menggaris Bawahi ya Yang Pak Gem katakan Bahwa kita semua Dipanggil menjadi Seorang murid Gitu ya Semua yang less than that Semua yang kurang dari itu Artinya kita belum Meresponi panggilan Tuhan Dalam hidup kita Betul Amin Ya Jadi Tuhan tidak memanggil kita Untuk cuman datang ibadah Atau Untuk ikut CG Itu baik Tetapi Tuhan memanggil kita Untuk menjadi murid Gitu ya Murid itu Artinya dia mengikuti Gurunya Mengikuti Rabinya Gitu ya Apa saja Mengikuti telah dan hidupnya Mengikuti Jejak Hidupnya Mengikuti nilai-nilai Kebenaran Yang ada di dalam Guru dan Tuhan kita Amin Ya Pagi hari ini saya Dikasih satu tema Yaitu Hati seorang murid Gitu ya Nah Saya ajak kita Untuk membuka Firman Tuhan Di Yohanes 6 Ayat 60 Dan 61 Bisa ditampilkan Yohanes 6 Ayat 60 Dan 61 Sudah ya Oke Saya bacakan Yohanes 6 Ayat 60 Dan 61 Judul perikopnya Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea Saya bacakan ya Sesudah mendengar semuanya itu Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata Perkataan ini keras Siapakah yang sanggup mendengarkannya Yesus yang di dalam hatinya tahu Bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu Berkata kepada mereka Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu Ya Nah kemudian Kita lompat sedikit ya Akhirnya di ayat 66 Ya saya bacakan aja di ayat 66 Di ayat 66 Bunyi firman Tuhan gini Mulai dari waktu itu Banyak murid-muridnya mengundurkan diri Dan tidak lagi mengikuti dia Ya Nah jadi Ini suatu Kisah gitu ya Yang cukup menyedihkan ya Karena ada satu waktu Banyak sebagian besar dari murid-murid Tuhan Yesus Akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri Tidak lagi mengikuti dia Ya Saya jelaskan dulu background ceritanya Kalau kita buka Yohanes 6 Dari ayat pertama Itu bercerita Mujijat yang sudah kita Kenal Ya Yaitu waktu Tuhan Yesus itu memberi makan 5.000 orang Ya Nah jadi Background story-nya gini ya Pada waktu itu Tuhan Yesus Banyak Melakukan mujijat Ya Jadi Tuhan Yesus ini Mulai terkenal ya Mulai viral gitu ya Booming gitu ya Banyak orang yang mendengar tentang Tuhan Yesus Lalu Banyak orang berbondong-bondong Mengikut Tuhan Yesus Ya Nah kita tahu kemudian Karena sudah malam hari Akhirnya Tuhan Yesus Memberi mereka makan Dengan melakukan mujijat Memecah-mecahkan roti ya 5 roti dan 2 ikan Akhirnya mereka makan Gitu ya Nah Tapi Setelah itu Kesokan harinya Mereka nyari lagi Tuhan Yesus Ya Tuhan Yesus kan nyebrang Ke danau ya Menyebrangi danau Nah kita tahu ada Mujijat lagi juga Waktu itu Yesus berjalan di atas air Betul ya Nah Kesokan paginya itu Orang-orang ini yang rame-rame ini Mereka Nyari Tuhan Yesus Gitu ya Akhirnya Setelah cari Ketemu Ternyata Tuhan Yesus Sudah nyebrang danau Gitu ya Nah Saya bacakan Tapi ya Ketika mereka ketemu Tuhan Yesus Ada satu Respon dari Tuhan Yesus Yang Agak Apa Unik gitu ya Saya bacakan aja Di ayat 25 Dan 26 Gini ya Ketika orang banyak menemukan Yesus Di seberang laut itu Mereka berkata kepadanya Rabi Bila mana engkau tiba disini Nah ini responnya Tuhan Yesus Yesus menjawab mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya kamu mencari aku Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda Melainkan karena kamu Telah makan roti itu Dan kamu kenyang Ya Jadi kalau kita baca Respon Tuhan Yesus ini Agak Nyelekit ya Gitu ya Agak keras Gitu Tapi Saya percaya Tuhan Yesus Dalam kemahatawanya Dia tahu motivasi Ribuan orang yang Berbondong-bondong Mengikuti dia itu Rupa-rupanya Banyak dari mereka Yang motivasi hatinya itu Urusan perut Ya Makanya Waktu Mereka Menemukan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Berkata seperti itu ya Kamu Mencari aku Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda Melainkan kamu telah makan roti itu Dan kamu kenyang Nah kemudian Di cerita yang tadi Ya Kemudian kan Tuhan Yesus Memberikan pengajaran ya Tapi rupa-rupanya Di tengah-tengah pengajaran itu Ada Suatu pengajaran yang Sulit diterima Bagi Ribuan orang itu Ya Makanya Mereka di ayat 60 Dikatakan Mereka ini Mengatakan begini Perkataan ini keras Siapakah yang sanggup Mendengarkannya Ya Dan akhirnya Mereka Kecewa Kemudian Ribuan orang Meninggalkan Tuhan Yesus Tidak lagi Mengikut Tuhan Yesus Ya Nah Dari cerita ini Saya Mau menyampaikan Satu hal Ya Yang mungkin Bisa jadi Perenungan Buat kita semua Terus terang begini Proses pemuritan Itu akan Memisahkan Murid-murid sejati Dengan para Penggembira-penggembira Rohani Ya Proses pemuritan itu Pada akhirnya Akan memisahkan Akan Menyaring Murid yang sejati Sama penggembira Penggembira Rohani Orang yang ikut Heboh-heboh Karena Tuhan Yesus Spiral Mereka ikut Heboh Ternyata Motivasi mereka Cuman Sebatas Urusan perut Ya Makanya Akhirnya di Yohanes 6 Ayat 66 Dikatakan Hasil akhirnya Mulai dari waktu itu Banyak murid-muridnya Mengundurkan diri Dan tidak lagi Mengikuti dia Nah Ini suatu yang ngeri ya Yohanes 6 Ayat 66 Ini mungkin cocok logi aja sih 6 Yohanes 6 Ayat 66 6 6 Cocok logi aja Tapi ini ngeri Karena gini Inilah Salah satu Tipuan iblis terbesar Pada gereja Tuhan Masa kini Yaitu apa? Yaitu bahwa kita itu cukup Untuk sekedar jadi orang Kristen Padahal kalau kita baca tadi Amanat Agung Yang dibacakan Pak Gem tadi ya Pernah gak Tuhan Yesus Memanggil kita sebagai orang Kristen aja? Pernah gak Tuhan Yesus itu Memanggil kita Cuman sekedar menghangatkan Kursi gereja Gak ada Ya Jadi Tuhan itu Hanya memanggil kita Pilihannya cuman satu Jadi murid Atau tidak jadi murid Jadi pada akhirnya Dalam pengiringan kita akan Tuhan Satu titik pasti akan ada Pemisahan itu Kita Mau jadi Murid Kristus Atau kita cuman mau jadi Cheerleader Atau Penggembira Ya Itu kembali ke kita Kita mungkin Tanya ke hati kita masing-masing Ya Nah jadi Hati seorang murid Yang pertama Yang mau saya Sampaikan Ada Satu hal yang penting Yang utama Kalau kita mau jadi murid Kristus Kualitas pertama Yaitu Bicara tentang Totalitas 100% 100% Gak bisa kurang dari itu Karena pada satu titik Pasti akan ada Pemisahan Pengajaran Pengajaran yang keras Seperti Kisah di Yohanes 6 ini Atau Kesulitan hidup Atau Apapun Itu akhirnya akan menjadi Pemisah Dimana kita akan Mengambil keputusan Kita mau jadi Murid Kristus Atau kita mau jadi Penggembira Amin Ya Harusnya kita Merespon Seperti salah satu Rasul besar Yaitu Rasul Petrus Saya bacakan aja Di ayat selanjutnya Di ayat 67 dan 68 Maka kata Yesus Kepada kedua belas Muridnya Apakah kamu Tidak mau pergi juga Jawab Simon Petrus Kepadanya Tuhan Kepada siapakah Kami akan pergi Perkataanmu Adalah perkataan Hidup yang kekal Ya Jadi Murid yang sejati Dihadapkan situasi Seperti ini Tuhan Yesus tanya Kamu gak pergi sekalian Ya Akhirnya Simon Petrus Berang Tuhan Kepada siapa Kami akan pergi Orang yang ikut Tuhan Dia gak ada alternatif Tidak pernah ada Second alternatif Tidak ada alternatif kedua Dia wholehearted Dia sepenuh hati 100% Gak ada kurang dari itu Amin Oke Nah Mungkin Saya kasih ilustrasi sedikit ya Tentang totalitas ya Mungkin saya ilustrasikan Kita ngikut Tuhan ini Seperti Kayak kita Naik kereta Ya Kalau yang saya tahu Yang saya pernah Naik kereta Dari Jogja Jurusan Surabaya ya Kereta Sancaka gitu ya Kalau kita naik kereta Jogja-Surabaya Akan ada sebagian penumpang Akan turun di stasiun Balapan Solo Betul Ya Nanti kereta melaju lagi Ya Kemudian nanti Akan ada sebagian penumpang lagi Yang akan turun di stasiun Madiun Misalnya Ya Dan akhirnya Kereta melaju lagi Ada sebagian penumpang Yang akan sampai ke tujuan akhir Yaitu Stasiun Surabaya Betul ya Nah begitu juga Kita dalam mengikut Tuhan Orang-orang yang Turun di stasiun Balapan Solo Itu bicara tentang Orang-orang yang gini Oh Aku Punya masalah Tapi akhirnya Tuhan sudah Tolong aku Tuhan sudah Bebaskan aku Dari masalahku Terus kemudian dia Goodbye Jesus Saya turun sampai sini aja Saya sampai Solo aja Saya gak mau diajak Sampai Surabaya Cukup Yang penting Masalahku sudah Beres Yang penting Tuhan sudah tolong Atau Orang-orang yang turun Di stasiun Madiun Bicara tentang Orang-orang yang Motivasi hatinya Sebatas Dia Yang penting Hidup saya Diberkati Yang penting Hidup saya Nyaman Yang penting Hidup saya Enak Sehingga Ketika Akhirnya Pertamanya dia Ngikut Tuhan Setelah dia Dibawa naik Oleh Tuhan Hidupnya Diberkati Dia gak butuh Tuhan lagi Karena Allah yang ada Dalam hatinya Itu bukan Tuhan Yesus sebenarnya Yaitu Kenyamanan Hidup Betul ya Akhirnya Dia turunlah Di stasiun Madiun Goodbye Jesus Gitu ya Nah Tapi Mungkin Kita Bisa Cek ya Diri kita sendiri ya Mungkin ada Di antara kita Juga seperti itu Nah Tapi Ada peringatan Dari Firman Tuhan Ini sebenarnya Seperti Bangsa Israel Di Padanggurun Mereka selalu Ributnya itu Soal makanan Ya Mereka pengen Makan daging Mereka Kepengen makan Bawang pering Gitu ya Mengen minum Setelah mereka Dikasih daging Sama Tuhan Akhirnya mereka Menggerutu lagi Bersungut-sungut lagi Dan kita tahu Akhirnya yang terjadi Sama mereka apa Mereka akhirnya Berputar-putar Empat puluh tahun Di Padanggurun Dan akhirnya mereka Gak masuk juga Tanah perjanjian Gak masuk tanah kanaan Dikatakan Mayat mereka Berhantar-hantaran Di Padanggurun Mereka semua Gak ada yang masuk Kanan Kecuali Yusua bin Nun Dan Kaleb bin Yehune Kita tahu ya ceritanya Nah Peringatannya adalah Buat kita yang turun Ke stasiun Solo Atau stasiun Madiun Saya Sampaikan begini Mungkin Yang turun Stasiun Solo Mungkin masalah kalian Sudah selesai Tapi saya Kasih tahu ya Orang yang tidak Terus mengikut Tuhan Akhirnya dia itu Hidupnya cuma berputar-putar Pasti dia akan Ngalamin lagi Masalah itu Nanti teriak lagi Minta tolong Sama Tuhan Ditolong lagi Goodbye Jesus lagi Hidupnya tidak akan Beranjak kemana-mana Berputar-putar Seperti orang Israel Di Padanggurun Mestinya cerita Bangsa Israel ini Bisa jadi peringatan Buat kita semua Betul ya Amin Nah Pemuritan ini juga Bicara tentang Intensitas Tentang Kedalaman Pemuritan bicara tentang Kedalaman Tentang intensitas Artinya apa? Waktu kita mau jadi Seorang murid Itu ada Suatu kesungguhan Ibarat Saya ibaratkan Seperti Sebuah pohon Kalau Kita mau jadi murid Seperti pohon Itu Dia akarnya itu harus Menembus Dalam-dalam Kedalam tanah Betul ya Kalau Akar sebuah pohon itu Dia tidak Menembus ke dalam tanah Dia tidak akan Bisa bertumbuh ke atas Betul ya Apalagi berbuah Tidak mungkin Jadi Yang saya mau sampaikan gini Kalau kita jadi Orang Kristen Itu cuma Di permukaan Aja Kita Act like A Christian Kita Aktifitasnya Secara lahir Seperti seorang Kristen Kita ke gereja Kita mungkin Bahkan terlibat Dalam pelayanan Tapi yang Tuhan Minta itu Seluruh hidup kita Kita memang Membawa hidup kita Di hadapan Tuhan Kita mau mengikut Dia Seluruh hidup kita Tidak ada yang di Kapling-kapling Tidak ada yang kita Sembunyikan Ya itu yang Tuhan Minta Nah kalau Kita Cuma yang tadi ya Saya sebut Act like a Christian Tingkah lakunya Secara lahir Ya sih seperti orang Kristen Cuma sekedar itu Itu seperti Pohon Yang akarnya itu Cuma sampai Di permukaan aja Tidak masuk ke dalam Kita tahu kalau Suatu tanaman Akarnya Tidak masuk ke dalam Tidak mungkin Dia bertumbuh Tidak mungkin Apalagi berbuah Jadi Kita kalau Act like a Christian itu Itu tuh Tidak ada gunanya Ngapain Oh tidak ada buahnya Tidak ada buah yang dihasilkan Tidak ada pertumbuhan Buat apa Kalau kita mau ikut Tuhan Kita totalitas Benar-benar Panggilan Tuhan adalah Kita jadi murid Jangan Anything less than that Apapun yang kurang dari itu Kita belum Memenuhi Belum respon Panggilan Tuhan Amen Ya jadi Yuk Mari kita Ini firman ini Mengingatkan kita Ambil keputusan Saya mau jadi murid Tidak bisa kurang dari itu Menjadi murid itu Bicara membawa Seluruh kehidupan kita Tidak ada yang kurang dari itu Ya Sehingga Kehidupan kita Berakar Dan akhirnya Kehidupan kita juga Bisa bertumbuh Dan akhirnya Ada buah-buah Dalam kehidupan kita Ya Nah memang Dalam Hidup kita Dibutuhkan Dibutuhkan totalitas Ya Supaya Akar kehidupan itu Bisa masuk Menembus ke dalam Tanah-tanah hati Karena apa Kita semua Itu pasti punya Tanah-tanah hati Yang keras Ada bagian-bagian Hati kita yang keras Dibutuhkan totalitas Kemauan untuk Saya Ngikut Yesus Apapun yang terjadi Karena kalau enggak Pasti Akhirnya Akar itu Enggak akan Menembus ke tanah Pasti akan membentur Bagian-bagian hidup kita Yang keras Ya Saya mungkin Bersaksi sedikit ya Saya Dulu juga Sudah Bergerja Sudah ikut CG juga Tapi Rupa-rupanya Dalam hidup saya Ada tanah hati Yang keras Yang saya belum Serahkan Kepada Tuhan Yaitu apa Dulu sebenarnya Kalau saya mau jujur Tuhan di dalam hati saya Itu bukan Tuhan Yesus Tapi mamon Saya orang yang cinta Akan uang Ya Saya enggak akan cerita Manjang lebar Tapi singkat cerita Karena Pengalaman-pengalaman Yang Tuhan izinkan Dalam hidup saya Ya Akhirnya saya mengakui Bahwa Tuhan adalah Allah Uang itu Enggak bisa Menjamin Semuanya Keterikatan Saya sama uang Kecintaan Saya sama uang Dikugurkan Nah Saya mau bersaksi Semenjak Mamon itu Lengser Dari tahta Hati saya Baru Buah-buah kehidupan Itu saya rasakan Muncul Dalam hati saya Saya mau Beraktifitas Seperti orang Kristen Berapa tahun pun Kalau Masih ada Tanah-tanah hati Yang keras Dalam hati kita Tidak akan ada Buah yang dihasilkan Amin Ya jadi Yang pertama Kita harus Totalitas Mengikut Tuhan Enggak bisa kurang Dari 100% Semoga Kita semua Mengambil Keputusan ya Kemauan Untuk Komitmen Untuk Menjadi murid Kristus Mengikut Tuhan Amin Yang kedua Hati seorang murid Bicara tentang Ketaatan Saya ajak Kita buka Di ulangan Ulangan 11 Ayat 26 Sampai 28 Ulangan 11 Ayat 26 Sampai 28 Ya Nah Sudah ya Saya bacakan ya Ulangan 11 Ayat 26 Sampai 28 Lihatlah Aku memperadabkan Kepadamu pada hari ini Berkat dan kutuk Berkat apabila Kamu mendengarkan Perintah Tuhan Allahmu Yang kusampaikan Kepadamu pada hari ini Dan kutuk Jika kamu Tidak mendengarkan Perintah Tuhan Allahmu Dan menyimpang Dari jalan Yang kuperintahkan Kepadamu Pada hari ini Dengan mengikuti Allah lain Yang tidak Kamu kenal Nah Ini Bicara tentang Ketaatan Mungkin kita Background Kitab ulangan Ini kan begini ya Jadi Tuhan Membebaskan Bangsa Israel Dari perbudakan Mesir Betul ya Kemudian Mereka Berjalan di Padanggurun ya Dengan segala Ketegar Tengkuan mereka Kendablekannya Bangsa Israel ya Mereka terus Akhirnya Mereka berputar-putar 40 tahun Di Padanggurun Nah kitab ulangan ini Adalah momen Di saat mereka Menjelang Masuk tanah kanaan Ya Pemimpin mereka Musa Kemudian itu Seperti mensamri Atau meringkas Meringkas Ini Apa Perikopnya Judulnya Berkat Eh bukan ya Tapi ini Bicara tentang Berkat dan kutuk Jadi Musa kayak Meringkas gitu ya Meringkas Kasih kesimpulan Setelah perjalanan Mereka 40 tahun Dengan segala Ketegar Tengkuan Bangsa Israel Musa itu Meringkas Dia katakan Tak kasih pilihan Kamu milih Berkat atau kutuk Berkat Kalau kamu Mendengarkan Perintah Tuhan Alamu Atau dengan kata lain Kalau kamu taat Sama perintah Tuhan Atau kamu Pilih kutuk Kalau kamu Tidak Mendengarkan Perintah Tuhan Atau dengan kata lain Kamu tidak taat Dengan perintah Tuhan Gitu ya Nah Sebenarnya Kadang-kadang Saya ngerasa Agak aneh ya Agak aneh itu begini Sebenarnya Musa ini sudah sampai Mensamri Atau meringkas ya Pilihan itu Begitu gamblang Di depan mata ya Sebenarnya Agak anehnya gini Mana ada sih Orang yang dengan sadar Memilih kutuk Buat hidupnya Tapi nyatanya Itulah yang dilakukan Orang Israel Padahal Musa itu simple banget ya Cuma kasih Kesimpulan gini Kamu milih berkat Atau kutuk Kalau berkat Taat sama firman Tuhan Kalau kamu milih kutuk Ya silahkan Tidak taat Kira-kira gitu ya Sebenarnya Logikanya ya Mana ada Orang yang milih kutuk Buat hidupnya Kira-kira ada Yang milih dikutuk Ada Mau angkat tangan Pasti tidak ada ya Tapi Kita tahu Dari cerita Bangsa Israel Setelah kitab ulangan Bahkan mereka Kemudian masuk Tanah-kanaan ya Tidak lama lah Setelah angkatannya Yusua mati Kita masuk ke Zaman hakim-hakim Ya diulangi lagi Kita cerita Hakim-hakim Kita tahu ya Itu ceritanya itu Cuma muter-muter Diulang-ulang gitu ya Ceritanya apa sih Mereka Berdosa Tidak taat Menyembah ala asing Terus diserahkan Tuhan Ke bangsa lain Di jajah Mereka sengsara Kena kutuk Mereka berseru-seru Minta tolong Tuhan Tuhan bangkitkan Seorang hakim Bebaskan mereka Setelah dibebaskan Sebentar Diulangi lagi Berdosa kepada Tuhan Mereka dijajah lagi Sengsara lagi Berseru-seru lagi Sama Tuhan Kayak gini Mereka cuma sekedar Aku sudah Sudah ditolong Tuhan Sudah lega Goodbye Ya persis Seorang Israel Di jaman hakim-hakim Betul ya Nah Tapi Alkitab ini Berisi begitu banyak Kisah tentang Ketidak taatan ya Kita tahu Dari sejak Tadi ya Bangsa Israel Keluar dari Mesir ya Dengan Ketidak taatan mereka Ketegar tengkuan mereka Di padang gurun Akhirnya mereka sudah Masuk tanah Israel Waras sebentar Itu jaman Yusua Yusua gak ada Mati Masuk jaman hakim-hakim Error lagi Tidak taat lagi Berulang-ulang Ditolong Tuhan Sampai Lewat jaman hakim-hakim Mereka akhirnya punya raja Baru punya raja yang Bener gitu ya Dekat Dikatakan Dekat dengan hati Tuhan Raja Daud Tapi Kalau kita baca Kitab Raja-Raja Itu mayoritas itu Firman Tuhan bilang Mereka melakukan Apa yang jahat Di mata Tuhan Jadi ceritanya tuh Berulang Terus gitu ya Nah tapi Alkitab Berisi banyak kisah Tentang ketidak taatan manusia Itu Untuk kita Menarik pelajaran Ya Pentingnya ketaatan Kalau kita ngikut Tuhan Taat aja Percaya aja Ya Sebenarnya Begitu simpelnya ya Sama Sekarang Saya cuman menyampaikan Apa yang disampaikan Musa Kuberhadapkan padamu hari ini Berkat atau kutub Berkat jika kamu taat Kepada firman Tuhan Atau kutub jika kamu Tidak taat sama firman Tuhan Simpel Tinggal kita pilih yang mana Betul ya Sudah begitu gamblang Begitu simpel Jadi Mari kita belajar dari Begitu banyak kisah Saya bilang begitu banyak Karena kisah Dari keluaran Sampai raja-raja itu Sampai pembuangan ke babel Itu praktis itu Menghiasi dari Hampir awal Sampai akhir perjanjian lama itu Menghiasi semua Jadi banyak begitu cerita Tentang ketidak taatan Gitu ya Mari kita Belajar Taat sama Tuhan Banyak orang yang Apa Gak percaya ya Sulit untuk Percaya sulit untuk taat sama Tuhan Tapi kita Belajar dari Kisah-kisah di Alkitab ini Mari kita percaya Kita Taat aja sama Tuhan Ya Oke Terakhir Saya mungkin Mau memberikan Beberapa aplikasi yang Simple aja Gitu ya Kita buka di Yesaya Pasal 50 Ayat 4 Yesaya Pasal 50 Ayat 4 Ya Saya bacakan ya Yesaya 54 Tuhan Allah Telah memberikan Kepadaku lidah Seorang murid Supaya dengan perkataan Aku dapat memberi Semangat baru Kepada orang yang Letih lesu Setiap pagi Ia mempertajam Pendengaranku Untuk mendengar Seperti seorang murid Ya Saya mungkin Bagikan beberapa Apa Yang Praktis aja Gitu ya Pertama Dikatakan disini Setiap pagi Ia Tuhan Mempertajam pendengaranku Untuk mendengar Seperti seorang murid Yang pertama ini Bicara tentang Kehausan kita Setiap pagi Untuk menghampiri Hadirat Tuhan Yang pertama Praktisnya Kalau kita mau Jadi seorang murid Kita mau bertumbuh Terus jadi seorang murid Jangan pernah Lepaskan Mesbah pribadi Dalam hidupmu Selalu saat teduh Setiap hari Ya Karena Kedagingan kita Sebenarnya Begitu kuat ya Kok Filip kemarin Sempat ada Kotbah Dia bilang gini Kalau kita Begitu ngerasa Agak kering Dalam hati kita Buru-buru kita Masuk hadirat Tuhan Kalau tidak Kedagingan kita Akan rule over Akan memerintah Akan take over Hati kita Ya Jadi Supaya kita Bisa menjadi seorang murid Yang totalitas tadi Yang Taat Kita harus jaga Di daily basis Dalam sehari-hari Ya Jangan pernah tinggalkan Misbah pribadi kita Ya Saat teduh Itu praktisnya Kalau kita memang Benar mau jadi Saat murid Seorang murid Kita bangun Misbah pribadi kita Setiap hari Setiap hari Kita hampiri Hadiratnya Tanpa itu Pasti Kedagingan kita Yang akan Memerintah Dalam hidup kita Betul ya Yang kedua Telinga seorang murid Bicara juga Untuk kita ini Selalu Sepenuhnya terbuka Di hadapan Tuhan Ya Tuhan mau tegur kita apa Tuhan mau koreksi kita apa Kita terbuka Ya Jangan ada sesuatu yang kita Genggam erat Di hadapan Tuhan Kita selalu Terbuka dengan Koreksi atau teguran Dari Tuhan Dan bukan cuman dari Tuhan Juga koreksi dan teguran Dari sesama Mungkin bisa Pemimpin kita Pemimpin rohani Atau pemimpin di tempat kerja Atau Kalau yang sudah menikah Mungkin teguran dari Pasangan kita Pasangan kita adalah Kritikus yang terbaik Dalam hidup kita Pasti Karena Mereka yang tahu Luar dalamnya kita Ya Jadi kita Jangan mengeraskan hati Ya Jangan jadi orang yang Susah ditegur Itu praktisnya ya Supaya kita Bisa bertumbuh terus Jadi seorang murid Jangan ada suatu Tanah hati yang keras Dalam hidup kita Dan Yang ketiga Disini dikatakan Tuhan telah memberikan Kepada ku lidah seorang murid Supaya dengan perkataan Aku dapat memberi semangat baru Kepada orang yang letih lesu Ini bicara Yang ketiga Miliki kerinduan Untuk dipakai Tuhan Ya Disini katakan Tuhan berikan lidah seorang murid Supaya apa Supaya dengan perkataan Aku dapat memberi semangat baru Kepada orang yang letih lesu Kita Miliki kerinduan Untuk Dipakai Tuhan Ya Dalam kehidupan kita Sehari-hari Kita Selalu menyediakan diri Untuk Melayani orang Untuk menjadi berkat Buat orang lain Jadi hidup enggak Urusan diri kita sendiri Terus Gitu ya Ya semoga Kita semua bisa Terus bertumbuh Menjadi murid Kristus yang sejati Amin Thank you Senang sekali bahwa Saya mengenal kehidupan Kau Arief ini Menjadi Seorang murid Bahkan Beliau sempat Datang di masa-masa Terpuruk Dia datang ke Kantor saya Dan dia berkata Tuhan ajari tadi Yang namun lengser tadi Datang dengan istrinya Terus berkata demikian Tuhan ajari aku Pak Gam Untuk saya ini Kembali fokus kepada Tuhan Ternyata Sepanjang saya Mengikut Tuhan ini Saya merasa bahwa Saya hanya Act like Christian Cuma hanya Sebagai orang Kristen saja Enggak lebih dari itu Gitu ya Dan Saya sangat diberkati sekali Dengan kehidupan beliau Bukan mengagumkan manusia Tidak Kita harus mengagumkan Allah saja Tapi saya sangat diberkati Kerendahan hatinya Untuk Dia mau Memberikan diri Dimuridkan Dan tunduk Untuk Kayak gini ya Aku anak jalannya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Ada apa-apa Saya selalu meluangkan Waktu buat beliau Dia juga meluangkan Waktu buat saya Kalau kita Goyon Kalau ketemu Pak nanti kita janjian ya Setiap bulan Dua bulan sekali Atau sebulan sekali Pasti harus ketemu Dan semuanya Sama-sama Dia bilang Sama orang sibuk Yang satu sibuk Yang satu juga sibuk Ketemunya sulit Padahal gak juga Kalau kita mau Melulangkan waktu Akhirnya kita juga bisa Ketemu juga Tetapi saya sangat diberkati sekali Taukah Bapak Ibu Saudara Waktu kita memberikan Diri kita Untuk dimuridkan Maka secara tidak sadar Kita ini Sedang memberikan ruang Untuk Tuhan Bekerja dalam kehidupan kita Ada perkara-perkara Yang Tuhan Sedang lakukan Dalam kehidupan kita Yang kita mau Tidak mau Kita ngerti bahwa Tuhan sedang bawa aku Untuk mengalami Perkara-perkara ilah ini Saya mau Lihat bahwa Ini adalah panggilan kita Setiap orang yang Percaya kepadanya Kita gak boleh lupa itu Nah tetapi ada kegagalan Kita perlu totalitas Kita perlu Benar-benar serius sekali Kita harus Perlu yang namanya totalitas Kita perlu yang namanya Ketaatan Gitu ya Harus denger Kita perlu denger-dengeran Kita perlu bangun Saat aduh pribadi kita Kita perlu Telinga Disediakan untuk ditegor Kita perlu Punya lidah seorang murid Yang menguatkan Memberikan semangat Kepada yang letih-lesu Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara Ternyata Kita tahu semuanya Tetapi kadangkala Untuk kita menjadi seorang murid Kita kadangkala terlalu Saya senang sekali Dengan kata-kata ini Overestimate Our abilities Kita terlalu Kita terlalu Tidak doa Masalah tetap ada Semuanya kita lakukan Segala sesuatu Akhirnya kita melupakan Tuhan Sang Guru Agung kita Mari kita buka bersama-sama Di Lukas Pasal yang ke-22 Lukas Pasal yang ke-22 Saya closing dengan ini Firman Koaris Sudah sangat memberkati sekali Tetapi saya diingatkan ini Lukas Pasal yang ke-22 Ayat yang ke-31 Sampai dengan yang ke-34 Ini kisah tentang Simon Petrus Simon Petrus Ditegur sama Tuhan Yesus Simon Petrus diomongin Dia adalah seorang murid Dia adalah orang yang percaya Kepada Tuhan Dia yang mengikut Tuhan Dia adalah orang yang Terus ngikutin Tuhan Dia ngalami Tuhan Dia dipakai oleh Tuhan Untuk menyembuhkan orang Berjalan di atas air Bahkan dia mengalami Perkara-perkara yang luar biasa Tapi ada satu titik Tuhan berkata demikian Ayat 31 Dikatakan demikian Lukas 22 Ayat 31 Simon-Simon Lihat iblis Menuntut untuk menampi Kamu seperti gandum Tetapi aku telah berdoa Untuk engkau Supaya imanmu Jangan gugur Dan engkau Jikalau sudah Insaf Kuatkanlah Saudara-saudaramu Jawab Petrus Tuhan Aku bersedia Masuk penjara Dan mati Bersama-sama dengan engkau Petrus ngomong kayak gitu Gak nyambung Antara Tuhan Yesus Dengan Petrus Tidak nyambung Lihat loh Iblisnya sedang Sedang ngomong gini loh Aku mau tampi Engkau Suruh disuruh Ditampi aja Dibuang aja Sipi terus ini Tapi aku berdoa Supaya imanmu Jangan gugur Supaya engkau ada terus Taukah krisis Dalam kehidupan kita Apapun yang kita alami Seolah-olah bisa Menggugurkan iman kita Tapi ada orang-orang Yang berdoa Untuk kita senantiasa Tuhan kuatkan mereka CGL-CGL yang berdoa Coach yang berdoa Gembala yang berdoa CGL-Pester yang berdoa Supaya jemat imannya Jangan gugur Tapi Iblis sedang Pengen nampi Orang-orang yang percaya Itu adalah tugasnya Iblis mencuri Puhnuh binasakan Halo Amen Tetapi kita gak boleh gugur Makanya kita perlu belajar Punya hati seorang murid Ketika Tuhan ngomong demikian Terus ngomong Eh Dia palah lupa diri Dia gak ngomong Iya Tuhan Gimana caranya Supaya imanku gak gugur Tapi yang dia katakan Bahwa gini loh Dia sombong Dan ngomong sama Tuhan Yesus Begini Tenang aja Kalau bisa ngomong Tenang aja bro Gue gak mungkin gugur Masuk penjara Matipun Aku gak akan tinggalkan kamu Seolah-olah Petrus sudah ngomong Mau mati Masuk penjara Atau matipun Aku gak akan tinggalkan kamu Tapi Tuhan Yesus berkata demikian Tetapi Yesus berkata Aku berkata Kepadamu Petrus hari ini Ayam tidak akan Berkokok Sebelum engkau Tiga kali menyangkal Bahwa engkau mengenal aku Waktu membaca ayat ini Saya seneng Petrus sangkal Tuhan Jadinya kita bisa dengar Ayam berkokok Bayangkan kalau Petrus Tidak menyangkal Tuhan Yesus Ayam gak akan berkokok-kok Iya kan Tetapi yang menarik Ini kisah yang agak lucu Buat saya funny story Tetapi Kisah ini Kayak Kamu akan nyangkal aku kok Tapi Yesus ngomong Kalau kamu sudah insaf Kuatkanlah saudara-saudaramu Ayat 35 dikatakan demikian Lalu ia berkata kepada mereka Ketika aku mengutus kamu Dengan tiada membawa pundi-pundi Bekal dan kasut Adakah kamu kekurangan apa-apa Jawab mereka Sesuatu pun tidak Katanya kepada mereka Tetapi sekarang Siapa yang mempunyai pundi-pundi Hendaklah ia membawanya Demikian juga Yang mempunyai bekal Dan siapa yang tidak mempunyai Hendaklah ia menjual jubahnya Dan membeli pedang Sebab aku berkata kepadamu Bahwa nas kitab suci ini Harus digenapi Padaku Ia akan terhitung Di antara pemberontak-perontak Sebab apa yang terus tentang aku Sedang digenapi Kata mereka Tuhan ini Ini dua pedang Jawabnya sudah cukup Di kisah ini Saya diingatkan sama Tuhan Bahwa jadi seorang murid Sebetulnya gampang Tapi itu perjalanan yang panjang Perjalanan ke Surabaya Jangan turun di Solo Jangan turun di Madiun Kok Arief tadi bilang demikian Meneguhkan saya untuk menyampaikan ini Kita jangan turun di tengah jalan Karena perjalanan sama Tuhan belum selesai Milikilah hati seorang murid Yang mau diajar dan dibentuk Yesus berkata demikian Kamu ini loh Akan jatuh Ternyata Petrus Berkata Sudah sombong gini Tenang aja Penjara tak lewati Matipun aku mau Seringkali untuk jadi seorang murid Kita gagalnya di salah satunya Salah satunya di ini Kita terlalu Merasa hebat Kita terlalu Merasa kuat Berjalan sendiri Tanpa Tuhan Tanpa orang-orang yang di antara kita Sekitar kita Yang menguatkan Kita seringkali Kita ini berjalan sendiri Petrus ini sudah diomongin sama Tuhan Petrus ini juga waktu Dia merasa sedih Dia melihat Yesus dari jauh Banyak orang Tiga kali dia ditanyain Kamu kenal Yesus Ya kamu muridnya Enggak Enggak Tapi Petrus tetap ada di sebuah komunitas rohani Putihnya waktu Yesus menampakkan diri 12 rasul itu ada di sana Termasuk Petrus Dan waktu roh kudus dicurahkan Ada Petrus di sana Sehingga di kisah para rasul Kita bisa melihat Petrus berkorba Tiga ribu orang bertobat Petrus berkorba Lima ribu orang bertobat Ada Petrus di sana Dia gak pernah lepas dari situ Pergaulan yang buruk akan merusak Kebiasaan yang baik Petrus tahu itu Waktu dia gagal Menjadi mulai ada perjalanan Seumur hidup Dan keputusan kita setiap hari Kita berjalan di sana Hati-hati Bapak Ibu Saudara Supaya kita jangan gagal Supaya kita jangan Jangan overcoming Overcoming Our abilities Jangan merasa serba bisa Tanpa Tuhan Kita gak bisa berbuat apa-apa Ada amin Markus yang ke-16 Markus yang ke-16 Pasal 16 ayat 21 Sampai dengan yang ke-26 Ayat terakhir Markus 16 ayat 21 Sampai dengan yang ke-26 Matius maksud saya Matius Saya salah nulis Matius 16 ayat 21 Langsung aja ke ayat yang ke-24 Sampai dengan yang ke-25 Akhirnya dikatakan demikian Lalu Dius berkata kepada murid-muridnya Setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya Dan mengikut aku Ayat 25 Karena barang siapa Menyelamatkan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya Karena aku Ia akan memperolehnya Katakan amin Yesus berkata demikian Tenang saja Yesus sudah ngomong Sampai terus waktu itu Kalau kamu ingin Mempertahankan nyawa Kamu akan kehilangan nyawamu Tapi kalau kamu mau Kehilangan nyawamu Karena aku Maka kamu akan memperolehnya Kata Tuhan Ternyata Kegagalan kita Menjadi seorang murid Di dalam pengiringan kita Kepada Tuhan Di dalam kita mendengar firman Ikut CG Dan semuanya Kadangkala kita merasa Lebih tahu daripada Tuhan Akhirnya kita punya Jalan sendiri Padahal Tuhan berkata Sangkal diri Pikul salib Ikut aku Sangkal diri Pikul salib Ikut aku Jangan merasa hebat Di luar Tuhan Kita gak bisa apa-apa Pikul salib Sekalipun berat Dalam kehidupan ini Jangan pernah lupakan Tuhan Ikut aku Dan teruslah Berjalan dengannya Setiap Hari Katakan Amen Kita bisa mengerti Bahwa Tuhan itu Adalah Allah Yang selalu Saya dapat Dari ayat ini Waktu kita melakukan Itu Dia adalah Allah Yang senantiasa Melengkapi Orang-orang Yang dia panggil Dia yang Menyempurnakan Segala kelemahan kita Dia yang akan Membuat diri kita Bisa berjalan Satu langkah Demi satu langkah Dia adalah Allah Yang senantiasa Menguatkan Dan menyempurnakan Kita Tapi respon Kita pertama adalah Dengar dulu Panggilannya Kita Setiap kita Dipanggil Jadi seorang murid Saudara itu Kita harus punya hati Seorang murid Ada Amen Waktu kita Diajar sama Tuhan Kita berjumpa Dengan Tuhan Kadang-kadang Ada yang berjumpa Di dalam Lembah kekelaman Kita gak bisa Apa-apa Supaya Tuhan Ajarin kita Kerendahan hati Waktu kita Diajar Tuhan Ketemu dengan Tuhan Waktu kita Ada di atas Waktu jadi Orang-orang yang Sangat diberkati Tuhan Kita ketemu Dengan Tuhan Tuhan pun berkata Milikilah hati Yang rendah hati Tuhanmu bukan Mamon Tuhanmu bukan Pekerjaanmu Tuhanmu bukan Yang lain Tuhanmu adalah Yesus Kristus Sang Juru Selamat Yaitu Aku sendiri Kata Tuhan Maka dari kita Harus datang Kepada Tuhan Datanglah dengan Apa adanya Datanglah dengan Segala kelebihan Dan kelemahan kita Datanglah dengan Apa adanya Berarti bahwa Kita datang Dengan hati Bahwa sadar Bahwa kita Dikasihi Petrus Kadangkala Dia overcoming His abilities Dia merasa Kalau aku begini Tuhan akan Lebih sayang Sama aku Enggak Datang apa adanya Kita ini Dikasihi Apa adanya Kita Kita ini Dikasihi Kita diampuni Dan bahkan Kita ini Diubahkan oleh Tuhan Mari Bapak Ibu Saudara Jangan gagal Mengikut Tuhan Sangkal diri Pikul salib Ikut aku Milikilah Kerendahan hati Bagaimana caranya Kita bisa Overcoming Our abilities Bukan overcoming Gimana cara Kita bisa Tidak Overestimate Our abilities Adalah Sangkal diri Pikul salib Ikut aku Mari kita Datang kepada Tuhan Hari ini Dan berkata Aku mau Mengikut Tuhan Apapun Keadaan hidup Kita mau Hampiri Tuhan Bersama-sama Mari tim PAW Kita mau Datang kepada Tuhan Dan kita Mau Berikan diri kita Dan kita Mau berikan diri kita Kepada Tuhan Berkata Aku mau Jadi murid Tuhan Aku mau Dimuridkan Aku mau Mengikut Tuhan Mari Bapak Ibu Setelah kita Saya undang kita Berdiri bersama-sama Kita renungkan Firman Tuhan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa